Selamat datang semuanya untuk cara memulihkan chat WA yang hilang sendiri baik itu karena terhapus baik disengaja atau tidak disengaja atau faktor lainnya itu mudah ya. Jadi di sini langsung saja kamu buka chat whatsappnya. Namun pastikan ya di sini kamu sudah melakukan cadangan ya di WA mu sebelumnya. Artinya apa kamu sudah melakukan settingan seperti ini klik setelan lalu masuk ke chat setelah itu kamu masuk ke cadangan chat. Nah jadi di sini data WA mu yang hilang tentunya sudah kamu cadangkan sebelumnya baik secara manual maupun mungkin kamu melakukan settingan cadangan dengan otomatis ya ini yang pilih harian ya. Jadi dia setiap hari akan melakukan pencadangan otomatis yang dimana disimpan di akun Google Drive mu. Oke nah misalnya ini jadi buat melakukan tutorial ini untuk mengamankan data WA yang baru yang saat ini ada itu kamu klik ini dulu ya cadangkan ini secara manual ya sampai prosesnya selesai 100% baru nanti kita bisa memulihkannya. Nah misalnya ini ini anggap aja ya chat yang hilang tersendiri itu ya jadi ini saya hapus ya semua isi chatnya. Ini kan chatnya banyak ya nah baik chat lama maupun chat baru ya. Oke nah nanti di sini kita anggap aja ini hilang sendiri karena faktor dihapus baik disengaja tidak disengaja maupun faktor lainnya. Oke nah atas nama Novi sudah hilang ya. Oke nah selanjutnya untuk cara memulihkannya kamu langsung saja klik tahan whatsappmu setelah itu kamu klik yang info aplikasi ya. Kemudian di sini kamu masuk ke yang penyimpanan setelah itu hapus data. Nah ini tinggal kamu klik ok kemudian dia akan terhapus ya semua datanya tapi aman ya karena kan kita sudah mencadangkan sebelumnya. Nah kemudian ini kamu back kembali setelah itu kamu klik WA nya ya. Nah di sini kita diminta untuk melakukan registrasi ulang ya tentunya dengan nomor WA yang sama dengan sebelumnya. Nah ini kamu klik lalu klik setuju dan lanjutkan dan silahkan kamu input lebih dahulu nomor WA nya. Nah setelah selesai di input langsung saja klik lanjut kemudian dia akan menghubungkan dan pastikan ini nomornya benar. Kalau benar klik ok maka dia akan melakukan verifikasi ya. Nah ini dia verifikasinya sudah selesai langsung saja klik lanjut lalu klik izinkan, klik izinkan kemudian dia akan mencari cadangan. Oke oh iya tadi yang verifikasi dia secara otomatis ya karena kan nomornya terpasang di hp tersebut ya. Jadi tidak perlu menginput kode OTP nya. Nah kemudian ini tinggal kamu klik saja pulihkan. Nah ini dia. Jadi di sini proses pemulihan pesannya itu kalau filenya kecil kayak gini ini 69 ya. Anggap saja tidak sampai 100 MB itu ya tidak sampai 1 menit ya. Tapi kalau filenya teman-teman nanti besar mungkin 1 GB ke atas ya bisa lebih dari itu. Jadi nanti faktor lama atau tidaknya ya tergantung besarnya file teman-teman. Oke jadi ini memulihkan pesan sudah 100%. Nah ini dia sudah selesai lalu klik saja lanjut. Kemudian ini klik lanjut lagi maka dia akan melakukan proses inisialisasi ya. Proses ini cepat ya di bawah 1 menit namun untuk bersingkat waktu saya skip nanti ya. Nah ini dia ya prosesnya sudah selesai. Kemudian kita lihat ya chat yang hilang tersebut atau terhapus tersebut. Ini dia tadi ya atas nama Novi kemudian kita cek. Nah jadi semua chat baik chat lama chat baru baik itu stiker, foto, gambar dan yang lainnya aplikasi itu akan kembali seperti semula ya. Dengan catatan sudah kamu cadangkan tentunya ya settingan pada saat WA tersebut hilang atau terhapus. Oke gitu ya caranya selamat mencoba. Terima kasih.